Selamat siang Indonesia, di informasi pertama kita awal dari Jakarta, Good People. Sejak akhir pekan kemarin, 51 SPBU di Jakarta Timur dan 39 SPBU di Jakarta Selatan berlakukan harga jual khusus atau diskon untuk Pertalite. 1 liter Pertalite dijual seharga Rp6.450 atau sama dengan harga premium. Antrean kendaraan ini terjadi Senin kemarin di SPBU Cipayung, Jakarta Timur. Mereka antre demi diskon harga Pertalite yang ditunjukkan khusus bagi pengendara roda 2, pengendara roda 3, angkutan umum, dan taksi berplat kuning. 1 liter Pertalite dijual seharga Rp6.450 atau sama dengan harga premium. Normalnya 1 liter Pertalite dijual seharga Rp7.650. Petugas SPBU sebutkan permoharga khusus berlaku sejak 22 November hingga 3 bulan mendatang. Khusus aja, nggak gitu kan ada kemajuan. Kediatan berbagus ya, kan kualitasnya kan lebih baik Pertalite sama premium. Meski demikian, tak semua pengendara bisa menikmati kebijakan ini. Mobil berplat hitam dipastikan tak bisa dapat Pertalite seharga premium. Kurang adil, kita kan ini cuma nyari angkutan ini Pak ya, nyari sewa. Ya, meskipun plat hitam kita kan nyari sewa juga. Jadi ya apalah, kalau mobil bak ini adalah bisa lah kita untuk tarif premium itu gitu kan. Jadi harusnya sama. Ya sama gitu kan. Nggak ada, nggak ada. Ya, kita kan ini apa namanya Pak, nyari dia sepera dua pera, sewaannya. Dalam keterangan persnya, Pertalite sebutkan Pertalite harga premium ini merupakan bagian dari gerakan program Langit Biru. Berlatar kekhawatiran kualitas udara yang memburuk gara-gara emisi gas buang kendaraan bermotor. Harapannya dengan adanya harga khusus ini, para pengendara kelak bisa beralih perlahan ke BBM dengan oktan lebih tinggi, supaya bisa sama-sama mengendalikan pencemaran udara yang terjadi. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.